Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Dalam video kali ini, Efek Revisi akan merekomendasikan game-game Android lainnya yang tergolong baru untuk dimainkan tahun 2019. Karena Efek Revisi akan merekomendasikan game-game terbaru setiap minggunya. Oleh karena itu, untuk kalian yang belum menjadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut, 5 game Android terbaru dan terbaik versi Efek Revisi. Turbo Squad Turbo Squad merupakan game multiplayer online di mana kalian akan memainkan kendaraan tempur untuk melawan pemain lainnya dalam sebuah tim. Meskipun masih dalam tahap early access, namun game ini terlihat memiliki potensi yang cukup baik. Selain konsep permainan kekinian yang diusung di mana kalian akan bermain dalam pertandingan 5 vs 5, game ini juga memiliki gameplay yang cukup baik dengan kontrol permainan yang nyaman. Untuk memudahkan kalian dalam menghancurkan musuh, game ini pun menyediakan fitur yang memungkinkan kalian untuk mengupgrade dan juga mengkonsumisasi senjata yang digunakan oleh kendaraan tempur kalian. Selain itu, ada 6 tipe kendaraan dengan ability berbeda yang bisa dipilih. Non-Stop Night 2 Setelah cukup berhasil dengan seri pertama, kini seri kedua dari game Non-Stop Night sudah bisa kalian mainkan. Non-Stop Night 2 sendiri merupakan game yang memadukan elemen permainan idol dan juga action RPG yang dikemas dengan cukup unik. Dalam game ini, kalian akan menggunakan seorang karakter untuk berpetualang dan bertarung di banyak dungeon melawan musuh dalam jumlah yang tidak sedikit. Untuk melawan musuh-musuh tersebut, ada beberapa skill yang bisa kalian gunakan di dalam permainan. Elemen-elemen penting dalam game action RPG pun juga dimiliki oleh game ini seperti equipment, skills, hingga pertarungan melawan boss yang kuat. Rumble Stars Football Memiliki konsep permainan sepak bola yang unik dan mencoba menghadirkan permainan sepak bola yang fun, Rumble Stars Football menjadi game yang sangat menarik untuk dimainkan. Membawa inovasi yang berbeda dari permainan kartu olah kelas royale, game ini berhasil menarik minat para pemain. Dalam game ini, kalian harus bermain sepak bola dengan melawan pemain lainnya secara online. Tim yang berhasil mencetak 3 gol lebih dulu merupakan pemenangnya. Untuk memenangkan pertandingan tersebut, kalian diharuskan menggunakan berbagai kartu karakter yang masing-masingnya memiliki kemampuan yang saling berbeda dan juga unik. Strategi yang tepat dalam menggunakan kartu karakter dan juga kombinasi yang baik merupakan kunci kemenangan dalam game ini. Pirate Code Pirate Code adalah sebuah game bertema bajak laut, di mana kalian akan membangun sendiri kapal bajak laut kalian dan bertarung dengan melawan pemain lain untuk menguasai lautan. Pertarungan yang dilakukan dalam game ini akan membawa kalian ke dalam pertarungan tim 5 vs 5 di atas perairan. Kombinasi berbeda yang bisa dilakukan memungkinkan kalian untuk merancang strategi kemenangan kalian sendiri. Gameplay dari game ini tergolong mudah untuk dipelajari sehingga dapat membawa kalian untuk cepat beradaptasi melawan pemain yang sudah lebih dulu memainkan game ini. Selain itu, grafis bergaya kartun yang dihadirkan oleh Pirate Code mampu menghadirkan kesan permainan fun menjadi lebih terasa di dalam permainan. Chess Rush Di tengah tren game auto-chess yang saat ini sedang digandrungi oleh para pecinta game termasuk di platform mobile, kini developer mulai berlomba-lomba untuk membuat auto-chess versi mereka sendiri. Tidak ingin ketinggalan, Tencent pun juga membuat game auto-chess yang diberi nama Chess Rush. Mengusung konsep yang tidak jauh berbeda dengan game sejenis lainnya, Chess Rush akan membawa kalian untuk beradu strategi dalam sebuah pepan catur untuk bertahan menjadi yang terakhir dengan melawan 7 pemain lainnya. Sebagai game yang dirilis oleh Tencent, tentu game ini memiliki penyajian yang sangat baik mulai dari grafis, animasi, sound, karakter, hingga efek-efek yang tersaji di dalam permainan pun mampu dikemas dengan sangat detail. Itulah 5 game Android terbaru dan terbaik yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya, vlog gamers, rekomendasi, find the game, find the joy. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi,